Intro Kembali lagi di channel youtube aku Idapa Jadi hari ini aku mau sharing Pertama kali Satu hari ini kan TikTok dibuka nih Dan aku mau sharing tips untuk pecah telur Di TikTok sekarang Karena kan kebetulan ini baru banget Buka ya keranjang kuningnya pun belum semua Produknya tuh ready gitu Jadi kayak keranjang kuning itu Cuman beberapa produk aja Yang ready Nah untuk tips yang pertama karena kebetulan sama ya Aku juga kan baru buka hari ini Dan kemarin dan kebetulan hari ini Aku Nonten produk-produk Yang ready dulu aja gitu Jadi produk-produk yang siap Ada di keranjang kuning Oke ini adalah penghasilan Dan hari ini lumayan lah ya 11 barang sudah terjual Dan ini live streaming Cuman 2 jam Sisanya itu dari video-video Jadi hari ini aku upload video Yang pertama yang ini Nah ini adalah produk yang Etalase nya itu ready Jadi keranjang kuningnya tuh ada gitu Aku lebih memilih Kalau misalkan buat kalian pun sama ya Buat pemula misalkan Atau buat temen-temen yang Baru banget nih Buka lagi si tiktok Karena kebetulan semua produk itu Belum semuanya ready Maka Yang harus Kalian lakukan Kalian posting dulu aja Produk-produk yang memang ready saat ini Karena Dari tiktoknya itu Entah itu masa percobaan Atau bukan Jadi mereka itu Seller tuh Cuman bisa ngeluarin 100 piece aja Nah jadi intinya Karena belum semuanya Produk ada di etalase Atau terbatas Jadi kita Mengedepankan produk-produk Yang memang Masih ready Atau masih banyak Ya Contohnya nih Yang tadi aku bilang Karena kebetulan Yang banyak itu produk Ini ya Bio Aqua Jadi aku promosiinnya Yang ini dulu Terus kemarin itu Sempet Nah sempet Ada Buy One Get One Yang dari Madam G Tuh Barang ini telah dihapus Jadi kadang tuh Gimana ya Aku juga Mungkin Si tiktok kan Masih adaptasi juga kali ya Karena ini kan Baru hari kedua Makanya Banyak produk Yang gak selalu ready Alias Gak semua produk tuh ada Jadi kita harus Pinter-pinter aja Memanfaatkan Momen-momen kayak gini Ya guys Ini waktu baru Dua hari gitu Terus yang kedua Silahkan upload Video tiktok Seperti biasa Sebanyak-banyaknya Boleh-boleh Ya Karena aku cuman upload dua Tapi produknya sama Ya gak masalah ya Terserah gitu Dan kebetulan yang ini Alhamdulillahnya FYP lah ya Udah di 4 ribuan Dan ini masih berlanjut sih Entah itu Nyampe Berapa Penonton Gitu Terus Yang selanjutnya Selain kita cari produk yang ready Kita juga bisa Cari produk-produk Yang lagi booming Nah misal Nah misal Karena aku kebetulan produknya Skincare Jadi kadang kan suka ada tuh Live streaming Live streaming Skincare Nah itu bisa kalian Manfaatkan juga Kayak cari referensi aja Karena kan barangkali Produknya itu Misalnya ini dulu booming Tapi kan sekarang udah enggak Misalkan bisa aja kan kayak gitu Terus contoh nih Dulu aku jualan ini Booming banget Karena sekarang Misalnya udah enggak Itu kita bisa jadi Cari alternatif yang lain Produk-produk yang lain Atau kalian bisa Disini nih Kalian masuk ke olat kreator Dan karena kebetulan ini Tampilannya agak berbeda ya Seperti sebelumnya Kalian bisa lihat Disini ada Kayak fitur monetisasi Aku juga belum Paham banget Kenapa ada fitur monetisasi ya Tapi disini Yang jelas Ada tiktok shop Untuk kreator Dan tiktok shop Untuk penjual Jadi ada dua Nah Kalau misalkan kalian Mau cari Inspirasi Disini Tuh Jadi kayak misalkan Produk apa sih Yang lagi hits Atau misalkan Produk apa sih Yang memang lagi booming Contoh nih Ada Apa nih Produk apa ya nih Ini pokoknya Produk Parfum Atau misalkan Produk apapun Itu kalian bisa cari Referensi disini Kalau misalkan Pengen lihat Hal-hal yang serupa Atau misalnya Yang sedang trending Atau misalkan Dilihat pengikut Ini yang dilihat Pengikut kalian Nah seperti itu ya Kalau misalkan Mau lihat Produk Inspirasi Inspirasi Gitu lah Yang sedang Trending Trending Itu bisa Dilihat disini Tapi kalau misalkan Untuk melihat Produk Aku biasanya Tetap di marketplace Produk Nih disini Di marketplace Produk Kalian bisa Pilih Produk Yang memang Super banyak Yang memang Benar-benar Yang ready Kemudian Selain itu juga Yang komisinya Tinggi Ini contoh Misalnya Ini kalian kan Contoh aja Misalnya ini Harganya 20 ribu Tapi komisinya 200 Perak Itu sih skip aja Ini bisa Dijadiin acuan juga Rekomendasi Produk untuk kita Nah contoh juga Ini ada 9.900 Oke lah ya Ini oke banget sih Kalau terjual Gitu Pokoknya seperti itu Ya kurang lebih Jadi kayak kita juga Harus pinter-pinter Memanfaatkan Momen-momen Seperti itu Nah ini kalau Buat tips Cari produk Seperti biasa lah Cari produk Di toko trending Yang kayak gitu Terus Karena kebetulan Yang aku bilang tadi Karena semua produk Belum ready Atau misalkan Kalian mau live streaming Tapi bingung Produk yang ada Tuh apa Simpen dulu aja Di drop Contoh kayak aku Ini aku Sebenernya mau bikin video Cuman Belum ada keranjang kuningnya Jadi aku simpen-simpenin dulu aja Di drop Karena kayaknya tuh Orderannya tuh Kayak terbatas gitu loh Satu hari tuh Paling 100 orderan Makanya ini Keranjang kuningnya Tidak muncul Ini aku mau liatin Ya tunggu Klik berikutnya Aku mau liatin ke kalian Contohnya tuh kayak gimana sih Yah malah terposting Gak apa-apa Kita tunggu dulu aja Nah oke Kita masuk ke contoh lain lah ya Misal ini Nah ini kan Udah ada nih Aku Mau posting sunscreen Sunscreen dari Madam G Karena kebetulan Tidak ada produknya Misalnya klik berikutnya Jangan sampai terposting Kayak tadi ya Tambah tautan Terus liat di produk Karena Madam G Semua etalase-nya tuh kosong Etalase-nya habis Jadi aku tuh gak bisa Menyematkan produk sama sekali Atau kayak Produk semuanya kosong Gitu Nih ya Sunscreen Sunscreen Nah Misal aku Klik sunscreen disini Tuh Semuanya sunscreen tuh Kayak gini tuh Terjual-terjual Original terjual juga Madam G Nih Madam G baru muncul Malah tuh Sekarang ada ya Nih Stoknya tinggal 10 Terus Madam G Nih ini juga Baru muncul Karena kebetulan Tadi tuh gak ada Makanya Kita Memanfaatkan Yang udah ada Ini karena udah ada Nanti aku bakalan posting Nah tapi Misalnya yang habis terjual Habis terjual Habis terjual Kayak gini Berarti memang Kadang tuh stoknya Udah gak ada Gitu Karena mungkin kan TikTok belum pulih Sepenuhnya Jadi Kayak masih Cuman Apa ya Kadang ada Kadang enggak Terus kadang ready juga Kadang habis Seperti itu Kurang lebih ya Jadi tuh beberapa tips sih Buat kalian yang memang Baru banget Buka di TikTok Terus kalau ada yang nanya Kenapa ya gak bisa buka TikTok affiliate Misalkan Berarti followersnya Belum memenuhi Berarti Lihat di followersnya Terlebih dahulu Biasanya followersnya Belum memenuhi Ya Kalau yang gak bisa Masukin keranjang kuning Oke Kurang lebih Kurang lebih Seperti itu lah ya Kalau misalkan Karena hari ini Baru hari kedua Jadi kayak Belum bener-bener Aplikasinya juga Belum bener-bener Sembuh banget Gitu ya Baru Jadi Masih banyak Produk-produk Yang Habis terjual Dan Belum bisa disematkan Di keranjang kuning Oke guys Jadi itu dia Video dari aku Untuk hari ini Semoga bermanfaat Buat kalian Yang menjadi Afiliator TikTok Tapi kalau Untuk komisi Udah oke Ya Kalau untuk komisi Udah oke Udah aman Aku udah Cross check Ya Maksudnya kayak Bolak-balik Earning Atau kayak Penghasilan Itu udah bener gak sih Gitu kan Misalnya Ini komisinya Bener ada Enggak ada Tenang aja Tuh Udah muncul Ya Oke guys Jangan lupa Like, comment, subscribe Di video channel Youtube aku Dan see you On my next video